Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini di Raden TV di video kali ini kita akan unboxing yaitu paketan ya tapi sebelum unboxing paketan perlengkapan toko ya tapi sebelumnya di sini saya kasih tahu kepada kalian semua yaitu modal untuk buka konter ya modal untuk buka konter handphone ya modal buka konter dan perlengkapan yang dibutuhkan ya di sini yang pertama yaitu biaya sewa lokasi usaha ya di sini Oke inilah Hai sambilan saya unboxing sembilan saya bercerita ya lokasi bakal menentukan target yang akan anda dapatkan ya pilihlah lokasi yang strategis ya seperti di pinggir jalan seperti saya ini ya yang ramai dengan lalu lintas dan dan perlengkapannya ya atau di sekitar pusat perbelanjaan ya kata pasar ya atau di sekitar lembaga dan universitas dan lain-lain dengan demikian usaha yang anda jalankan akan mudah dikenali banyak orang ya Nah inilah ya contoh barang yang saya apa yang saya order ya yang saya order Hai terus dengan demikian usaha dan ada pinggir jalan sehingga orang tersebut tentu memilih konter yang anda jalankan ya kisaran biaya sewa yang dibutuhkan adalah sekitaran 6 juta ya kurang lebih 6 juta ya pertahunnya nah terus yang kedua yaitu etalase ya etalase Anda harus punya ya disemani di setiap ada kontor pasti kita membutuhkan yang namanya etalase ya terus seperti ini bagi pemula wajib nonton ya ini charger charger yang kita beli eh disini charger chargernya ya ini apa harganya chargernya 4000 ya nanti jangan terlalu banyak ambil untung ya nanti jual sekitaran 7.000 atau 10.000 lah ya jangan terlalu banyak untung karena tapi dikali banyak ya sedikit kita ambil undung tapi dikali banyak jadinya nanti apa nanti misalnya 100 ya kalau 100 kali 4 udah hitung sendiri ya misalkan untungnya 7.000 atau untungnya 6000 itu udah 6 jutaan ya kalau kali 100 jadi buat kalian yang ingin bisnis pemula bisa ya bisa kerjasama dengan saya ya bisa kerjasama dengan saya jika anda ingin untuk eh saya bantu mengapa saya bantu untuk membuka counter ya Hai terus yang kedua tadi biaya dan et terus etalase harus ada ya hal ini juga tak kalah pentingnya telase dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyusun barang-barang dagangan yang anda yang telah anda siapkan seperti harinya aksesoris aksesoris yang kayak kita beli ini terus ponsel terus kartu perdana pocher kartu SIM dan lain-lain ya susunlah dengan rapi sehingga menarik untuk dilihat dan jangan lupa pindahkan etalase apa pilihlah etalase yang besar mewah dengan segala keindahannya kisaran harga etalase adalah 3 jutaan jadi tadi 6 juta biaya ruko terus biaya etalase 3 juta jadinya sudah 9 juta ya sudah 9 jutaan terus yang ketiga biaya kartu perdana ya biaya kartu-kartu yang kita siapkan modal buka kontor yang perlu anda siapkan lainnya adalah terkait dengan biaya kartu perdana ya biaya kartu perdana terus meskipun secara umum konter melayani penjualan pulsa sebagai produk utama namun kelengkapan lainnya seperti kartu perdana aksesoris juga tak kalah pentingnya Nah seperti yang kita beli ini ya oleh karena itu konsumen tertarik untuk membeli dan sering mendatangi kontor Anda dengan modal awal 300.000 Anda sudah bisa mendapatkan beberapa aksesoris perlengkapan dalam etalase Anda nah seperti ini ya tapi kita akan belinya 500 600 unit ya harga 3 jutaan itu pun kalau dijual harga 6 jutaan ya berlipat ganda ya oke modal deposito pulsa Nah terus kita kan ha kalau 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 namanya kontor wajib punya dompet pulsa dong tapi biasanya kalau Raden disini PT Raden pakai apa makanya ya ini masalah apa ini bateri ya bateri BL5C kalau masalah apa dompet pulsa Oke harus punya tapi biasanya Raden disini pakai eh anu pakai apa pakai Ayu pop ya pakai Ayu pop Raden disini pakai Ayu pop untuk memulai bisnis tidak harus membutuhkan modal yang besar ya saudara ku dari modal kecil pun Anda bisa dapatkan keuntungan yang berlimpah ya hanya saja dalam operasional terus dilakukan secara benar untuk memulai bisnis sebagai deposit pulsa sebagai salah satu perlengkapan terlengkap penjualan kontor bisa anda mulai dengan modal 50 hingga 300.000 meskipun keuntungan dari deposit pulsa tidaklah banyak namun jika secara bertahap keuntungan anda semakin menjanjikan ya Oke saudara ku udah kan dari dulu Raden cerita kepada kalian semua bahwasanya kini Raden dulu punya modal 1,5 ya 1.500.000 itu pun tidak dikasih modal semua orang tua ya kalau punya modal sendiri menjual handphone ya menjual handphone pribadi Raden untuk memulai bisnis tapi Alhamdulillah ya tergantung kita ya kita itu kalau istiqomah Alhamdulillah ya untungnya berlipat ganda yang penting jangan kita putus asa ya saudara ku kita selalu disini untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu membantu kita dan memberikan kita rezeki ya terus dan jangan lupa pula jika ada rezeki lebih jangan lupa untuk membagikan atau membagi kepada orang yang membutuhkan ya biasanya disini saya cerita ya biasanya bahapapun yang paling kita sayang barang kita yang paling ke kita sayang jika kita itu kita kasih kepada apa kepada orang yang membutuhkan akan dilipat gandakan ya akan dikasih yang lebih lebih dari barang yang kita sayang ya karena itu sudah menjanjikan ya oke kembali ke pembahasan kita yaitu charger ya charger ini sesuai apa yang sesuai dengan saya sebutkan tadi ini kita belanjanya 3,6 ya 3,6 600 unit jadi kalau kita jual disini 6 jutaan ya buat kalian yang ingin membisnis mulai membisnis konter ya bisa simak video-video Raden sebelumnya ya motivasi-motivasi supaya anda itu termotivasi dan semangat untuk untuk jualan atau buka konter ya saudara nah ini masalah bateri ya masalah bateri ya pilihlah bateri atau kualitas aksesoris yang bagus ya jangan abal-abal ya dalam artian wih ini murah nih kita jual mahal-mahal nanti di toko nah itu salah juga ya karena banyak aksesoris yang harga Rp1.000 Rp2.000 tapi nanti setelah dua hari tiga hari setelah dua hari tiga hari pelanggannya banyak kecewa gitulah saudara oke oke guys inilah bateri yang kita order ya BL5C ini untuk Nokia ya untuk Nokia center semua tipe ya bisa diperlihatkan inilah yang kita order ya tadi kita order harga 4 juta terus dapatnya satu kotak besar ya itu dapatnya satu kotak besar Oke sembilan kita sembilan kita rapiin ya guys inilah bateri-bateri Nokia yang ini original ya kekuatannya sampai enam hari sampai tujuh hari ya tergantung apakah anda boros chat sama pacar anda atau tidak ya tapi ini kualitas baterinya yaitu super-super ya karena ini adalah double power ya ini double power yang original ya beda sama bateri-bateri yang bateri-bateri yang lain oke guys untuk anda semua yang ingin order Nokia di toko kami silahkan saya tunggu ya saya tunggu kalian semua untuk order barang di kami ya disini juga charger kita disini jual lengkap ya guys nah ini ini chargernya ya disini casingnya baru terus chargernya baru bateri baru terus semuanya baru ya jadinya kita kasih kepada kalian itu baru ya HP second tapi kualitas baru ini original ya original 100% buat kalian para reseller reseller Nokia biar saya tunggu ya biar saya tunggu disini udah kita siapkan semua ya kita tidak jual batangan ya guys kita jual lengkap kita jual lengkap ya tidak jual batang-batangan jadinya buat kalian nah ini ya buat kalian semua kami tunggu ya kami tunggu kunjungan anda ke toko kami disini juga ada garansinya ya garansi untuk reseller disini garansi untuk reseller disini sampai 3-4 bulan ya walaupun bekas 3-4 bulan itu garansi yang untuk pemain ya maksud saya untuk pemain tadi kita order disini 500 PCS ya 500 unit dan harganya sekitar 4 juta ya kalau kita beli disini beli di toko-toko disini ini jatuhnya 6 jutaan ya tapi karena kita ordernya di shopee nanti saya taruh link di bawah ya saya taruh link di bawah buat kalian yang mau order aksesoris-aksesoris seperti ini harganya ini sekitaran 3,5 juta ya tapi dapat 600an 600an barang ya oke cukup sekian video kali ini buat kalian jangan lupa subscribe channel di bawah ya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses bye